assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hikari dimanapun berada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana triknya memasang mata serutan atau planar mesin yang cepat tepat dan mudah mungkin pemula belum tahu triknya di sini saya akan berbagi ya tapi tolong sebelumnya di like dulu komentar subscribe nya ya loncengnya dibunyikan dan jangan di skip-skip biar enggak kelewat videonya triknya bagaimana nah teman-teman kita coba ya di tolong yang diteraah semaksimal mungkin biar tepat nah teman-teman cara memasangnya begini disini kasih titik dulu karena titik dibuat posisinya buat posisi kudung pisau ini caranya teman-teman pemula kita ambil bautnya jangan terlalu kencang dulu yang tinggi kita nempel dulu posisi pisaunya lagi ambil kita pasang lagi di sini kan ada titik kasih tanda untuk kunjung pisau disini nanti yang cepat tinggal ambil kita pakai lagi triklek kalau disini jatuh jatuh tinggal tekan nah itu udah rata kita ditanin yang satunya lagi sama yang tajamnya di titik kita tekan lagi ini udah pas lihat yang sama aja sudah tuntas teman-teman tinggal kita coba itulah trik memasang masak trener masak terutam yang cepat mudah kan kita coba ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ini semoga bermanfaat saya cuma bisa berbagi pengalaman enggak ada salahnya ya kita saling berbagi dalam pengalaman kita semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pemula bisa mencobanya sekian dan terima kasih saya usahakan terima kasih udah sudah menonton video ini salam persahabatan dari kisari canda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pamun tangan mung'aloh pangeran api pangeran anu sangat jatuh hai 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 whadacker hai 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 haiис